Sederalun kebakaran menewaskan seorang warga di Babah Buluh, Kecamatan Sawang Aceh Utara, Rabu Dinihari. Korban adalah Hambali, pria berusia 19 tahun yang saat kejadian berada seorang diri di dalam rumah milik orang tuanya itu. Sementara sang ibu dan adiknya malam naas itu menginap di rumah yang berada bersebelahan. Kebakaran ini sendiri awalnya diketahui oleh sang ibu dan bahkan sempat meminta bantuan ke warga. Api pun berhasil dipadamkan 20 menit kemudian, namun korban tak berhasil diselamatkan. Hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian diduga api berasal dari api rokok milik korban sendiri yang terjatuh saat dirinya terlelap tidur. Sementara itu pihak BPBD Aceh Utara ikut turun ke lokasi dan memastikan untuk segera menyalurkan bantuan masa panik. Jadi untuk perbaikan-perbaikan kami akan melapor dulu kepada Bapak Bupati di dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Yang jelas memang ini sangat sedih sekali. Karena Hembali tadi malam juga dia membantu di dalam rangka untuk akreditasi Puskesmas kecamatan Sawang. Beliau juga membantu di Puskesmas. Pas pulang tidur, jadi ternyata memang di akhir hayatnya beliau juga meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Di dalam rangka untuk akreditasi Puskesmas di kecamatan Sawang. Dari Losukun, Saiful Bahri, Serambi On TV